Usut punya usut nih, ternyata Bang Yenu juga membuat musik untuk teater loh, bener nggak ya? Momennya hampir bersamaan, jadi aku masuk Melby tahun 2003 atau 2004 gitu, aku juga kalau, di saat yang bersamaan, aku udah bikin musik untuk teater, karena mungkin aku merasa tantangan kan waktu itu, jadi membuat musik untuk media lain, berkomunikasi orang di luar musik, itu exciting bagi keluarga, wah mereka bisa melihat musik dari kacamata yang berbeda. Jadi nggak heran kalau karya-karya Melby keren banget, dengan konsep yang pastinya selalu dipikirkan matang-matang. Dari sekian banyak karya Melby yang cakep-cakep banget nih, ada nggak sih salah satu karya yang konsepnya paling keren menurut Pak Yenu? Sebagai band musisi gitu, aku nggak pernah bisa melihat itu, jadi ini mungkin bagi orang luar, akan melihat maunya, wah di Ivi Bandung keren, di Jakarta keren, tapi aku nggak bisa loh, maksudku, itu pertanyaanku sebenarnya, udah sejak lama aku merasa nggak bisa nikmati konserku sendiri, aku bisa nikmati konsernya orang, tapi aku nggak bisa nikmati konsernya sendiri, jadi aku nggak tahu, maksudku, mana yang lebih berpengaruh, mana yang lebih bagus, itu-itu menurutku. Anak band yang suka tantangan ini juga mendalami seni teater. Jadi penasaran deh, gimana ya awal migrasinya? Terus apa sih perbedaan main band sama main teater? Aku bekerja sebagai membikin musik untuk pertunjukan atau musik eksperimental untuk sebuah pertunjukan itu karya teater garasi. Jadi judulnya Waktu Batu 3, 2004 kalau nggak salah. Ya di situ karena mereka ingin bikin teater yang nggak pernah orang bikin, ya makanya semua cara dilakukan. Jadi, oh musik ini, dicampur ini, dicampur ini, ini juga belum pernah aku juga melakukan pekerjaan ini. Kemudian aku baru ngeh kemudian ketika jadi, oh ini yang disebut musik eksperimental ya. Maksudku, sebelumnya aku nggak tahu itu musik apa gitu. Perbedaannya dengan band, ya karena band gimana-gimana band itu udah ada templatenya kan. Maksudku, ya formatnya ada gitar, nanti ada leadnya, first, rap gitu. Udah, udah sedemikian kuat. Kita juga nggak bisa mengubah, ini band itu sebenarnya udah jadi tradisi kan. Tradisinya demikian, jadi kita nggak bisa ngubah-ngubah. Kalau ngubah ya kamu masuk eksperimental aja gitu. Ya bedanya bahwa lebih, yang satu adalah lebih banyak kemungkinannya. Yang band itu ya memang sudah formanya demikian, udah tradisi band demikian. Maka kemudian kalau bedanya apa, maka sih aku sih bukan kalau disuruh memilih sebenarnya sama aja. Harus bisa beradaptasi dengan cepat dan tepat. Sepertinya ini adalah kata-kata yang tepat ya buat mendeskripsikan seorang seniman satu ini. Dari banyak perbedaan antara main band dan teater, seolah nggak ada susahnya nih buat dia. Tapi ada nggak sih perbedaan pendekatan antara menghasilkan sebuah karya musik dengan teater? Contohnya lebih banyak. Artinya aku bisa nyontoh radiohead, apa gimana mereka berproses, atau biok gitu. Maksudku format-formatnya itu lebih global dan semua orang tahu gitu. Dan kalau mau nyontoh musik teater pertama adalah ini sedikit, sedikit seniman yang bekerja di sana. Dan mungkin kita hanya terkait dengan mungkin lima orang atau empat orang tidak terlalu banyak. Tapi kalau teater, berapa orang yang ada di panggung dan apa fungsi musik itu juga di panggung. Apakah mengikuti gerak-gerak dari penampil atau cuma sekadar back sound. Itu juga penting. Dan selama ini aku sih berupaya untuk menjadikan musik untuk pertunjukan itu live. Prestasinya dalam seni teater membuat namanya terus harum. Kira-kira ada nggak sih karya musik teater terbaik menurutnya? Jukan teater, aku sih banyak bekerja dengan teater garasi. Ya sama Paper Moon juga, Paper Moon buat teater dan juga teater-teater yang lain. Tari juga banyak. Tari ya sama penari-penari Indonesia pada umumnya atau proyek-proyek ketubuhan yang lain. Sebuah karya film yang terinspirasi dari puisi dan hidup seorang Liji Tukul. Karya film yang tayang tanggal 19 Januari 2017 ini adalah buah karya dari banyak seniman hebat Indonesia. Salah satunya adalah Mas Yenu ini. Beliau dipercaya untuk men-scrooming film tersebut. Sedikit cerita tentang film luar biasa ini nih. Bukan saja secara sinematis menjadi salah satu penanda film jaman sekarang. Tapi juga puisi yang menyeruak begitu mengesankan lewat sebuah kesunyian dan melankolita tak biasa yang ada di sepanjang aludannya. Film ini dibuat untuk mengingatkan kita bahwa ada lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kita atas penindasan yang sama. Diam, tapi dalam. Main musik oke, teater juga oke. Sekarang kita beralih ke dunia perfilman. Kalau tadi Mas Yenu udah bilang nih kalau dia tidak punya kesulitan yang terlalu banyak jika melakukan pendekatan antara band dan teater. Tapi kalau film gimana nih Mas? Ada nggak sih perbedaannya? Aku sih kalau terlibat di film nggak banyak. Film panjang itu baru satu aku kayaknya. Baru istirahatlah kata-kata itu. Yang lain film-film pendek, film-film eksperimental. Kalau film mungkin agak sedikit berbeda karena ini bukan media yang live ya. Maksudku semuanya benar-benar sudah tertata. Jadi kemudian kita tinggal menurutku proses film adalah proses yang lebih mudah daripada ini. Karena kita sudah tinggal menyesuaikan nyawa dengan gambar. Artinya gimana caranya membikin musik yang nggak bikin gambarnya jadi cerewet katakanlah. Jadi dan posisi musik di film sih aku nggak bisa terlalu ilustratif. Karena mungkin bukan tipe aku bikin musik ilustratif.